KAMIS TANGGAL 26 MEI TAHUN 2022 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 Apalagi kan ke depannya ini Kita tahu bahwa kita mau Kira pada 2024 Ya kita harus Harus lebih banyak Mendekatkan diri ke masyarakat Agar apa yang kita usung Kedepannya itu ditahui oleh Masyarakat dari ujung-ujung pelosok Yang ada di Provinsi Papua Barat Khususnya Kabupaten Papua ini Sementara itu Mewakili Ketua DPD Partai Golkar Papua Barat Wakil Ketua DPD Partai Golkar Papua Barat Elisa Sroyar mengatakan Bahwa silaturahmi halal dihalal Yang dilaksanakan ini Merupakan sebuah bentuk syukur Kepada Tuhan Karena memberikan kesempatan Untuk kita bertemu Silatulahin Alhamdulillah Alhamdulillah DPD Pengajian Alhamdulillah Mengusung tema Dengan semangat Ilul Fitri Kita tingkatkan Kekuat Islamia Mempereran Solidaritas Generasi milenya Dan memperkuat Sineritas Menuju Kesehatan pulih Ekonomi Maka dalam Kesempatan Ilul Fitri Tahun ini Kita bisa Kita bisa bersama-sama Merayakannya Dimana kita saling Silaturahmi Dengan memperkerat Mempereran Solidaritas Sucikan hati Kuatkan Kekuat Islamia Dengan Menuju Kesehatan pulih Dan Kekuat Dirinya juga memberikan Apresiasi Serta mendorong Kediatan keagamaan Yang dilakukan oleh Ibu-ibu maupun Pemuda di Papua Barat DPD Partai Golkar Papua Barat Wajib hadir Memberikan dukungan Marilah kita simul Menikahkan Kekuat Selanjutnya Saling Memaahkan Dan tetap Menjaga Otomong Kesehatan Agar tetap Sehat Bila dikerja Dan Berhubungan Sini Ekonomi Kita Kebalik Bangkit Bangkit Lagi Sekolah model Bila dikerja Sehat Sini Kesehatan